Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Yamaha Mesra Kali ini kita kembali membahas modifikasi Kalau di episode sebelumnya kita membahas motor reaksi Dan kali ini kita membahas motor kakaknya Yaitu adalah Yamaha N-Max Motor itu keren sekali, jadi ya Buat yang penasaran, tahan dulu Karena kamu harus share dulu video ini Kemudian like dan komen Dan subscribe channel youtube Yamaha Mesra Karena akan banyak sekali informasi yang menarik di channel ini Oke, ayo yang penasaran sama motornya Ikuti lanjut ya Terima kasih telah menonton Oke sobat mesra, inilah dia motor N-Max Yang mau kita bahas kali ini Oke, nah seperti dadah ini Motor yang berkelur merah ini Adalah Yamaha N-Max tahun 2017 Oke, dan motor ini menganut aliran street racing Jadi tampilan itu yang betul-betul racing sekali ya Dengan livery-livery yang lumayan sporty Dan kaki-kaki yang sangat gambot Ini semakin memperkuat kesan racingnya Oke, sekarang kita mau bahas bagaimana Detil-detil motor ini ya Apa itu yang dipakai di bandnya Di bagian cockpitnya Dan part-part lainnya Yuk, langsung saja ikutin Nah, sekarang kita langsung bahas aja ke bagian kaki-kaki depan Oke Seperti yang terjadi disini Kalau misalnya kaki-kakinya itu udah sangat gambot ya Lebih besar daripada ukuran tandarnya Yang menarik disini kalau motor ini memakai kaliper Brembo Kiri-kanan, double kaliper Yang dimana kaliper itu 4 piston Masing-masing kaliper Artinya yang untuk di depan aja Itu sudah memakai pengereman 4 piston 8 piston Kenapa 4 piston 8 piston Oke Bisa terbayangkan kan itu dimana pakemnya rem motor ini Dan bracketnya juga sudah di-custom Untuk menyelesaikan ukuran dari motor ini Dan untuk set Sobraker sampai segitiganya Itu sudah memakai merek Equinox Bisa terbayangkan Itu merek yang mantap banget loh Oke Dan ini kalipernya sudah juga Eh, kaliper Disbrakenya Disbrakenya juga sudah double disbrake Dan diganti menjadi ukuran yang lebih besar Itu merek Apa ini ya Country Ah, ya begitulah Terbaca Oke Jadi ya bisa dilihat disitu Dan untuk di bagian velgnya Dia memakai ukuran 14 Yang dimana kalau MS itu dia memakai ukuran 13 normalnya Tapi ini memakai ukuran 14 Memakai velg merek Axio Dan dibaluk Ban Direi Sekarang kita naik ke atasnya Ya Bisa dilihat disini Kalau memang betul-betul sangat racing Ya Kalau misalnya Winsel ini sudah memakai mini vector Ya Dan bentuknya beda ya Daripada yang biasanya ya Dan ini tampilannya lebih racing lagi Ada yang menarik Kalau misalnya Bodi-bodi yang disini itu sudah memakai Carbon Oke Jadi ya Semakin ini ya Semakin elegan tapi racing Dan ada yang menarik juga Kalau misalnya lampu ini Sudah di custom Mau lihat gimana bentuknya Ini Ayo kita lihat aja Nah Ini dia lampunya Terang ya Dan untuk lampunya ini sudah memakai Pro G Mobil Pajero Oke Ya Dikustom Dan ini alisnya Senya Yang Bentuknya lumayan Manis juga ya Nah Ada lagi tambahan Kalau misalnya lampu ini Itu bisa naik turun Mau lihat Ayo kita lihat dekat-dekat ya Nah Seperti yang sudah aku bilang tadi Kalau misalnya lampu ini Dikustom Memakai lampu Dari mobil Pajero Dakar Oke Bisa lihat disini Lampunya full LED Ya Dan disini ada alisnya LED Ini juga LED Ada warna merah disana Dan lampu ini bisa dinaik turunkan Sekarang kita praktekan Ketika dia naik dan turun Kita naikkan dulu ya Nah Ini dia posisinya Dinaikkan Oke Nah sekarang Kita mau turunkan lampunya Oke Nah Jadi keren kan lampu customnya Dan inilah dia lampu custom Pajero Dakar Tadi kita udah bahas bagian Kaki-kaki depan Sekarang kita pindah ke sektor belakang Ya Kalau misalnya di belakang ini Dia memakai Sobriker Ohlins Ya yang sangat menonjol ini Ya Dan dia ada selang remnya itu Pake selang hell Oh ya lupa Tadi selang yang di depan juga Memakai selang hell juga Jadi ya Selang-selang di motor ini Dia memakai Hell Oke Dan masih sama juga Kalau misalnya motor ini memakai Sistem pengereman Rambo Ya Kaliper Dua piston Jadi ya Depan ada Lapan piston Dan belakang ada Dua piston Totalnya ada Sepuluh piston Untuk sistem pengereman Di motor ini Dan ini ada Swing armnya Ya ini dia merek dari Biondi Merek dari Biondi Dan ini merek lokal Custom Dan Keren ya Tampilannya itu Semakin Sanger gitu Oke Dan ini juga Kaliper sudah diganti Menjadi yang lebih Gede lagi Oke Dan Ada lagi yang menarik Kalau misalnya disini ada Sistem pengaturan Olinya Jadi kalau misalnya Olinya panas Makanya temperatur ini Indikator ini Bakalan menunjukkan Kalau misalnya Olinya mulai panas Jadi ya Bisa diatur melalui Sistem pengaturan oli Yang ada di sebelah kiri Kanan ini Oke Untuk bagian Muffler Dia memakai Akrapovic Full system Jadi gak cuma Highlancer aja Tapi dia full system Oke Ada lagi yang menarik Kalau misalnya Dia mengganti Radiatornya Mereknya Tadi lupa ya Unknownnya kayaknya ya Menjadi yang lebih Proper lagi Dan bahannya itu Itu lebih tebal Daripada yang Standarnya Manis juga nih motornya Oke Berikutnya Kita ada juga Melihat di bagian Belakang Ban Itu dia memakai Ukuran yang sama Seperti yang di depan Ukuran 14 Merek Axio Kalau yang di depan Tadi dia ukuran 120 per 70 Kalau yang di belakang Dia memakai ukuran 150 per 70 Dan sama-sama Menggunakan Produk dari Pirelli Nah untuk di bagian Permesinan Dia gak banyak Pengubahan ya Konon katanya Mesin ini masih Ya standar saja Tapi ada pengubahan Di saringan hawa Ya dia memakai Yang sistem tabung Seperti ini Dan mengganti Pover CVT Dan disini ada Bahan akrilik Ya kan Dan Di shop breakernya Juga tetap Memakai ohlin Sama seperti yang Di kanan Kiri Ya pakai ohlin Dua-duanya Masa Gimana ada merek Dan ini ada Adjustable nya Oke Dan ya Seperti itu saja Pengubahan di bagian Sebelah Kiri Belakang Sekarang kita mau Lihat di bagian Lampu ini dulu Yuk Nah untuk di bagian Lampu ya Dia dia memakai Kaca smoke ya Berwarna hitam Dan Ada yang Menarik Kalau misalnya Lampu ini dia memakai Tema Angry Bird Mau tau gimana bentuknya Oke Ini bentar ya Beginilah bentuknya Jadi Nampak kalau misalnya Ini semacam Mata Angry Bird Yang sedang marah ya Oke Dan lampunya dia Sane Dia memakai Tiga LED Yang menyala disini Tiga LED Sebelah kiri Tiga LED Sebelah kanan Oke Dan disini Untuk platnya Ada lampunya Kemudian Ada yang menarik Kalau misalnya Motor ini Memakai sistem Kamera belakang Seperti mobil Yuk Kita lihat Bagaimana nanti Ketika motor ini Menyalakan lampu Apa Menyalakan pion belakangnya Itu direkam Melalui Kamera ini Sekarang Kita ke bagian Focotnya dulu Nah ini dia Monitor Spion belakang Jadi kalau misalnya Monitor ini adalah Fungsinya Untuk Melihat belakang Jadi ya Ada lagi Spion bar N Atau spion-pion apa Sekarang dia sudah Memakai monitor Ini lebih simple Dan tampaknya Lebih keren Oke Nah itu ada Aktifis di belakang Kelihatan kan Ya begitulah dia Bentuk pion Dari motor ini Nah sekarang kita Bagian Cockpitnya Nah ini kita Kembali ke bagian Cockpitnya Tampak sekali Di sini Kalau banyak sekali Penubahan di sini Banyak sekali Pergilam-perimpilan Yang diubah Di bagian Cockpit ini Kita mulai dulu Dari yang bagian ini Ada 4 meter Merek Poso Ya Tonton katanya Harganya ini Lumayan juga ya Sekecil ini Harganya bisa jutaan Lumayan ya Dan untuk Stangnya Dia memakai Merek dari Bikers Oke Jadi stangnya ini Memang Cuts to NMAX Dan Cukup kekar ya Tampaknya Oke Nah untuk di bagian Area Pertombol-tombolan Sebelah kiri Sebelah kiri Dia memakai Apa namanya Instruman ini Dari Fiction Di sini ada Lampu Menyalakan lampu Ini ada lampu jauh Lampu dekat Sane dan flexon Flexonnya seperti Horn gitu ya Oke Nah untuk di bagian kanan Bagian tater Dia memakai Dari R25 Jadi tetap ada Kesennya Mahanya Dan cara Menyalakannya ya Seperti ini Kita kan Bawah Ada juga Lampu hajar Di sini Oke Dan Untuk Hand grip Motor ini Menggunakan Merek Rijoma Kiri dan kanan Oke Dan ini ada jalunya juga Merek apa Tadi saya lupa ya Dan untuk Di jalunya kanan Atau di handguard kanan Dia memakai Brand dari Bona Nici Bona Nici Racing Oke Jadi dia jalunya Yang panjang Di sebelah sini Dan ini Pendek di sini Oke Tampak meriah Dan Semakin sporty Sekarang Kita coba Lihat dari Master remnya dulu Oke Untuk master rem Motor ini Dipakaikan Master rem Dari Brembo Kiri dan kanan Untuk yang di belakang Atau di rem sebelah kiri Dia memakai Brembo RCS 14 Dan untuk yang Di sebelah kanan Atau rem depan Dia memakai Brembo RCS 17 Jadi ya Pengereman ini Semakin Pakem ya Harusnya Ditambah dengan Pengereman Kali per Brembo Oke Tampak disini Kalau misalnya Ada selang-selang Berwarna merah Dan semua Selang-selang ini Memakai selang Dari Hell Jadi ya Tahu ya Ini motor ini Penuh barang-barang Branded Ya bisa Ditebak-tebak Harganya kira-kira Berapa Untuk modifikasi Motor ini Oke Tadi kita Sudah bahas Perintilan-perintilan Modifikasi Dari motor ini Sekarang kita Bahas Yang paling Mentolok dulu Itu adalah Di bagian Bodinya Seperti yang Aku bilang Di awal tadi Kalau motor ini Menganut Aliran Racing Jadi ya Semuanya Part-partnya Betul-betul Part-part racing Dan Bisa dilihat disini Kalau misalnya Motor ini Memakai Bahan-bahan Karbon Dari sini Bahkan untuk Di bagian Dek kaki Bagian Koper tangki Sampai Di bagian Depan Itu memakai Produk-produk Bukan produk sih Bahan-bahan Karbon Oke Dan Bisa dilihat disini ya Kalau misalnya Untuk di bagian Jok Motor ini Memilih Dipilih Untuk Memakai Produk dari MBTEC Ada yang hampir Kelupaan ya Kalau misalnya Jok MBTEC ini Di dalamnya Pastinya Bagasi Dan Bagasi itu Berlampu Nah Berlampu kan Jadi ya Terang sekali ya Ada penerangan Penambahan Untuk di bagian Bagasi Nah sekarang Kita masuk ke bagian Terakhir Kalau tadi Sudah kita lihat Kalau misalnya Motor ini Memakai Kenalport Akrapovic Dan ini Akrapovic Beneran ya Bukan Akraning Oke Pernasaran sama suaranya Ayo Langsung kita dengar aja Lihat suaranya Ya Sudah Suaranya gimana Sangar kan Wow Keren sih Akrapovic Nah Motor NMAX Dengan tema racing Berwarna merah ini Itu Baru saja Mengikuti kontes Customersi Online 2021 Dan yang paling Membanggakan Motor ini Berhasil Meraih Peringkat 2 Kelas Masterclass Masterclass NMAX Jadi untuk Teka nasional Motor ini adalah Juara 2 Masterclassnya Keren kan Pantes sih Untuk mendapatkan Juara Tapi ada yang Menarik lagi Kalau misalnya Motor ini yang Pantes mendapatkan Juara Kenapa Karena ada Part-part yang Menarik Salah satunya Adalah Bautnya ini Infonya Dia memakai Baut Titanium Wow Baut Titanium Dan hampir Di bagian Seluruh bagian Ini Memakai Baut-baut Titanium 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 Dan di bagian depan Juga Titanium Tau kan Harga Baut Titanium Berapaan Pasti mahal ya Oke Jadi itu aja Kalau misalnya Modifikasi hari ini Dan kita akan membahas Modifikasi-modifikasi Motor Yamaha lainnya Jangan sampai lupa Tonton terus Di channel youtube Yamaha Mesra Sampai jumpa Dan sampai di jalan Bye Jangan lupa